Halo guys, kali ini Pekom Lodea Blitar mendapatkan pesanan lagi AIS yang sudah diisi. Yang ini pesanan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Ini memesan 1 biji IC 1MP 3,3V 8 yang diisi dengan Vimper TV LED LG 32LJ510DTB. Untuk model komplitnya, 32LJ510DTBATIYLJD. Untuk kode mainboardnya yaitu LB76HAEAX671420031020161019. Dan untuk model panelnya, 6091L3407A. Selanjutnya, untuk TICON yang digunakan pada TV ini yaitu menggunakan produk dari manufaktur LG Display. Yang modelnya LC320DEFKA1. Dan untuk kode board TICON, yaitu LG Display V1632HDDRDV0.1. 6870C0565B. Non-HF20151030. Dan selanjutnya, untuk kode board TICON XPCB. Yaitu LG Display 6870S1578C. LC320DXJSGE1SGK1SOURCEFER0120130819. Selanjutnya, untuk alat yang perlu dipersiapkan, disini tentunya disiapkan alat flash programmer. Lalu disini juga disiapkan soket adapter SOP8200M. Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini, juga tersedia di PICOM LODYABLITAR. Untuk harganya, ini sangat murah. Langsung saja, untuk IC-nya ini dipasang di adapter. Seperti ini. Dan untuk posisi pin 1 IC, diberi tanda titik putih. Agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1. Dan selanjutnya, sekarang menuju ke komputer. Untuk melakukan proses flash pada IC ini. Terima kasih telah menonton! Oke guys, untuk proses pengisian IC-nya atau proses flash pada IC ini sudah selesai. Dan sekarang IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk teman-teman yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini, bisa memesan ke PICOM LODYABLITAR. Dengan cara menghubungi melalui nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video di bawah ini di Youtube. Untuk syarat pemesanannya adalah harus sudah subscribe dulu channel Youtube PICOM LODYABLITAR. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari PICOM LODYABLITAR. Mengapa harus subscribe dulu? Sebab kami hanya melayani subscriber saja. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat khususnya untuk pemesan atau pembeli. Dan umumnya bisa juga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Thank you, thank you.